Pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Tachiasin, resmi ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah pada Sabtu malam ini. Total suara yang diperoleh oleh Ahmad Lutfi Tachiasin mencapai 11.390.191 suara. Pasangan ini mengalahkan Andika Perkasa Hendran Prihadi yang memperoleh jumlah total suara mencapai 7.870.084 suara. Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiwono mengungkapkan angka partisipasi pemilih pada Pilgub Jateng 2024 terbilang rendah dibanding pemilu 2024. Namun angka partisipasinya masih lebih tinggi dibanding pelaksanaan Pilgub Jateng 2018. Selengkapnya mengenai hasil Pilgub Jateng ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Andareza Gustaf di KPU Jateng. Selamat malam Reza! Baik Reza, kami belum mendengar suara Anda. Baik, selamat malam Siska dan Tribuners. Saat ini yang bisa kami sampaikan ya, saat ini saya sedang berada di kantor KPU Provinsi Jatang yang ada di Kota Semarang, baru saja dilakukan atau digelar rekapitulasi hasil suara Hilgut Jatang dan Ketua KPU Jatang, Pak Sri Ujjono sudah menetapkan jumlah perolehan suara. Jadi dari paselan nomor urut 1 sebanyak 7.870.084. Sedangkan paselan nomor urut 2 ini unggul ya, dengan perolehan suara sebanyak 11.390.191. Dan hasil ini nantinya KPU masih menunggu apakah akan menjadi objek sengketa dari para paselan, dan waktu yang diberikan nanti hanya sebanyak 3 hari, terhitung mulai Senin sampai Rabu, Pekan depan. Nantinya KPU ini juga akan menyiapkan juga dokumen-dokumen, kononologi untuk tahapan selanjutnya ya, agar nanti KPU RI bisa segera melakukan penetapan pasangan calon terpilih. Baik. Untuk ya. Silahkan Reza. Untuk perolehan suara di Jawa Tengah ini ya, pasangan nomor 2, Ahmad Jukri dan Tati Yassin ini unggul di 32 kabupaten kota di Jawa Tengah. Sedangkan sesuanya pasangan nomor 1, Andika Percapa dan Jendera Prihadi ini unggul di 3 kabupaten kota di Jawa Tengah. Jadi dengan total 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ini pasangan nomor 2, Ahmad Jukri dan Tati Yassin ini unggul di 32 kabupaten kota. Cukup jauh perbedaannya. Baik. Terima kasih. Rekan Reza Gustaf, jurnalistribun Jateng, melaporkan langsung dari KPU Jateng di Semarang, Jawa Tengah. Selamat petugas kembali. Terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, ulangi, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Pasangan calon nopat urut 1 atas nama General TNI Purnawirawan, Haji Andika M. Perkasa, SMA MSC, dan Dr. Haji Hendran Prihaddi, alias Hedi, SEMM, dengan peroran suara sahabat sebanyak Rp. 7.870.084. Dua, pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Luthi dan Taj Yassir dengan peroran suara sahabat sebanyak Rp. 11.390.191. Ketiga, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum ke-2 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Desember tahun 2024 pukul 17 dan selanjutnya kita akan meletakkan mengikut proses selanjutnya terlalu-terlalu dengan keputusan ini apakah yang menjadi objek yang dikeskan ke berselisian asli yang di kampung begitu Rp. 830.084.084 paswan unggur 2 dan Rp. 1390.191 nanti kami akan meletakkan nanti kami akan meletakkan nanti juga Sibu Akmal untuk menyampaikan mungkin bisa ditambahkan dengan tempat yang diselis jadi tidak akan partisipasi nanti ada buktak-bukak yang kami ada sekolah tapi secara sementara kami akan lakukan partisipasi itu disinggi daripada klasalan diukup sebelumnya di 2018 jadi kalau dulu langkahnya 67 moma hasilnya ini kita melihat menyaksikan bahwa partisipasi untuk di kota di 2024 ini lebih gini daripada yang sebelumnya dan berita yang berkata pasangan di Indonesia tapi ini cara komplektor di Indonesia Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia